Hai guys, Assalamualaikum kembali lagi di Bean Story Jadi kali ini aku mau kasih tau info ke kalian semua Kalau kita udah sampai di Bandara Internasional Hong Kong guys Duh happy banget deh akhirnya ya Setelah perjalanan 5 jam Kita sampai juga loh disini Nah pokoknya ikutin terus ya keseruan kita disini Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Nah ini kita lagi menuju ke luar ya guys Jadi setelah sampai disini itu prosesnya panjang banget Kita harus tes swap dulu dan sebagainya Makanya tadi tuh aku gak sempet untuk nge-record Karena seribet itu apalagi Tadi tuh kayak ada tragedi gitu ya Kita saling tunggu-tungguan disana Pokoknya aku tuh udah gak bawa paspor Terus handphone aku mati Pisah sama rombongan aku itu bener-bener bikin gemes ya Tapi gak apa-apa akhirnya terselesaikan juga Nah ini kita ceritanya ini sewa 2 mobil ya guys Untuk harganya sendiri tuh Kalau gak salah sekitar 2 jutaan gitu untuk 2 mobil Dan lihat deh guys Ini tuh pemandangannya bagus banget Begitu keluar bandara itu Bener-bener disuguhin oleh pemandangan alam seperti ini ya Aku tuh gak tau ya Kenapa pokoknya suka banget sama yang namanya laut Terus wisata alam Tuh kan keren banget ya Jembatan yang ada disini Dan udaranya tuh bener-bener segar juga guys Jadi walaupun matahari ini lagi terik Tapi anginnya itu cukup kenceng sih Jadi gak gerah gitu deh Kayak di Jakarta Oh iya Perjalanan dari bandara ke tempat kita nginap Itu sekitar 1 jaman ya Nah ini udah mulai deket ke hotelnya Dan ini dia untuk rombongan yang pertama Udah sampai guys Jadi kita lagi nungguin rombongan yang kedua Dan ini penampakan dari lobby hotelnya Dari depan gitu ya Nah mungkin aku sedikit aja kalian keliling dulu ya Untuk penampakan depannya seperti apa Ya kurang lebih seperti ini dia guys Nah kalau kalian penasaran gimana dalamnya Jangan lupa untuk tonton kelanjutan dari video ini ya Jangan lupa like, share, share, dan subscribe